Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dari Chaos Metal Channel. Video kali ini tentang info sejarah obituari grup musik metal. Pada tahun 1984, grup death metal Amerika Obituari dibirikan di Tampa, Florida. Salah satu band death metal paling populer sepanjang masa, mereka memainkan peran kunci dalam evolusi musik death metal dengan pengecualian perpisahan mereka pada 1997-2003. Obituari sejauh ini telah mengeluarkan 10 album studio dan telah melakukan tur keliling dunia secara langsung. Sejarah Awal Karir, 1984-1990. Awalnya dikenal sebagai Ezekutioner, grup ini mengubah nama mereka menjadi Ezekutioner pada tahun 1986 untuk mencegah kebingungan dengan grup keras metal yang berbasis di Boston, Ezekutioner, dan kemudian menjadi obituari pada tahun 1988. Tardy bersaudara dan Perez adalah satu-satunya anggota tetap obituari meskipun melalui beberapa perubahan barisan. John Tardy pada vokal, Donald Tardy pada drum, Trevor Perez pada gitar ritem, Terry Butler pada bass, dan Ken Andrews pada gitar utama membentuk line-up band saat ini. Bentuk khas death metal mereka diciptakan oleh vokal graman John Tardy dan riff gitar dan drum berbasis alur yang berat. Setelah menemukan band lain dengan nama yang sama, mereka dengan cepat menghilangkan E, dari nama mereka, menjadi sekutioner. Mereka awalnya didirikan di Shevner, Florida pada tahun 1984 sebagai Algojo. John Tardy memainkan vokal utama, Donald Tardy memainkan drum, Trevor Perez memainkan gitar ritme, Jerome Grable memainkan bass, dan Jerry Tidwell memainkan gitar, gitar utama. Band ini dipengaruhi oleh Safatage serta Nasti Safaji, Death, dan Morbid Angel dari kancah death metal Florida yang sedang berkembang. Pada tahun 1985, 1986, dan 1987, band ini merilis demo, demo 1985 sebagai esekutioner dan demo 1986 dan 1987 sebagai sekutioner. Pada tahun 1987, mereka merilis dua piringan hitam pertama mereka, Pinte Arise, dan Like the Death, di kompilasi Rating Death. Bangkit menuju kesuksesan, 1991-1996. Gitaris Tidwell digantikan oleh Alan West dan bassist Grable oleh Daniel Tucker tidak lama setelah publikasi kompilasi. Mereka mengubah nama mereka menjadi obituari pada tahun berikutnya, kepat sebelum album debut dan slow we wrote dirilis. Tapi segera setelah perlahan we wrote dirilis, West dan Tucker meninggalkan grup, dan mereka masing-masing digantikan oleh Frank Watkins dan James Murphy, gitaris death pada saat itu. Album kedua band, Chowse of Death, yang dirilis pada September 1990 dan sering dianggap sebagai salah satu album death metal paling signifikan sepanjang masa, dibuat dengan formasi baru ini. Dengan tur dunia pertama mereka, obituari mendukung Chowse of Death, pertama kali diputar di AS dengan Sacred Raid dan Forchette Entry, kemudian di seluruh Eropa. Kembali ke AS dengan Sepultura dan Sadu setelah tur dengan Demolition Hammer dan Morgoth. Murphy bergabung dengan Cancer pada tahun 1991, meninggalkan obituari, dan Alan West menggantikannya. Ini terjadi tepat sebelum sesi penulisan dan rekaman untuk album ketiga mereka. Tiga album band berikutnya, dimulai dengan The End Complete, dibuat oleh line-up yang terdiri dari Therese, Watkins, West, dan Targie Brothers, 1992. Dengan lebih dari 100 ribu eksemplar terjual dan menjadi album pertama grup yang mencapai tanggal lagu AS dan Eropa, The End Complete adalah kesuksesan moderat untuk obituari. Band ini juga melakukan tur untuk mendukung album selama lebih dari satu tahun, beralih dari klub pertunjukan ke teater dan arena. Popularitas ini juga menyebabkan publikasi video musik pertama obituari, The End Complete, yang mendapatkan siaran besar di Nyerbanger Espolan TV. World Delicé, album studio keempat obituari, dirilis pada September 1994. Meskipun tidak terjual sebaik The End Complete, album ini tetap berhasil masuk 100 besar di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, 12, Inggris Raya, 8, Jerman, Swiss dan Belanda, dan video musik untuk lagu, Don't Care, dipilmkan. Untuk mendukung World Delicé, band ini melakukan tur Eropa dengan Pink Shifter dan A. Underworld dan AS dengan nampal jet dan maksudnya yang sangat tidak dikenal. Break Up and Comeback, 1997-2014 Setelah merilis album kelima mereka Back From The Dead, 1997, band ini mulai bosan dengan tour, yang menyebabkan fan group dikebarkan. Selama periode ini, Daniel Tarih memaingi di band-gir N. Uweka, selama penampilan mereka bisa pergi naik lagi Tarih mengenakan peninggara obituari. Alan West fokus pada dua proyeknya, Low Draw dan Six Feet Under. Trevor Peres membentuk Catastrophic pada tahun 2001, yang merilis satu album, H.P.A.C., pada tahun yang sama. Obituari direformasi pada tahun 2003 dan Catastrophic terus ada di samping obituari yang direformasi. Sebuah album reing, Frozen In Time, dirilis pada 2005. DVD Live pertama band, Frozen Alive, dirilis pada Januari 2007. Obituari ditandatangani dengan candelik records untuk 3 rilisan berikutnya, Skutioner as Return, 2007, Darkest B, 2009, dan Adler TV, 2008. Sebuah album DVD konser sudah diumumkan untuk Januari 2010. Sejak 2012, band ini sangat terlibat dalam promosi situs di jaring sosial baru bernama Unation, serta Daniel Farby memulai organisasi Cat Santuari bernama Metal Malaysia. Sebuah organisasi yang memperangkutkan, reklamu tersebut kematerian, dan kepedulian untuk 25.7. Pada April 2010, Obituari mulai mengerjakan materi baru untuk album studio kesempatan mereka, Uncertain Blood, yang tidak dirilis hingga 2014. Itu adalah album obituari pertama yang tidak direkam dengan basis lama Frank Wattin sejak album debut 1989 mereka perlahan kami rod. Pada tahun 2013, band ini membangun kembali studio mereka, dan melanjutkan pekerjaan di album baru. Pada tanggal 2 Agustus 2013, band ini meluncurkan kampanye Kickstarter dengan tujuan mengumpulkan 10.000.000. Uang yang terkumpul dijanjikan untuk memungkinkan obituari merekam dan merilis album ke-9 mereka secara independen. Target tercapai pada 3 Agustus. Ketika diwawancarai oleh web zine metal All About The Rock, John Tardy mengatakan tentang kampanye Kickstarter. Kampanye ini luar biasa dan menegaskan kembali apa yang sudah kami ketahui dan kami memiliki penggemar terbesar di dunia. Dunia Kami menggunakan Kickstarter untuk mengumpulkan cukup uang untuk merilis album kami sendiri. Ini bukan just terhadap perusahaan rekaman, ini hanya apa yang ingin kami lakukan. Bertahun-tahun yang lalu ini bahkan tidak terpikirkan, tapi hari ini kami merasa semuanya sudah siap untuk kita, baik atau buruk, cobalah. Meskipun band ini mengumpulkan cukup uang untuk merilis sendiri, mereka masih menandatangani kontrak dengan relapse records dan bermitra dengan label untuk distribusi in-cat in-blad, rilisan relapse pertama mereka. Peristiwa terkini, 2015 sekarang Pada tanggal 18 Oktober 2015, mantan basis obituari Frank Watkins meninggal karena kanker. Pada 24 Agustus 2016, obituari menyiarkan sebuah lagu baru berjudul, sebuah gesaib dari single mereka yang akan datang, 10,000 Wise To Be, yang dirilis pada 21 Oktober, 22, band ini merilis album studio ke-10 selfie plat mereka pada 17 Maret, 2017. 23. Sebulan sebelum rilis, band ini merilis sebuah lagi berjudul, No, yang muncul di seri Flexi Bisna Jalan Kejibal, 24. 24. Pada bulan November dan Desember 2018, obituari memulai tur Eropa sebagai bagian dari tur perpisahan Selayar, juga menampilkan Lamp of God dan Antras. Ketika ditanya dalam wawancara Juni 2018 tentang album obituari berikutnya, drummer Daniel Targi berkata, kami selalu memikirkan lagu-lagu baru dan menulis riff dan ini dan itu. Tapi saat ini dalam hidup kami dan saat ini industri musik. Album baru ini baru keluar selama lebih dari satu tahun sekarang, jadi kami tidak terburu-buru untuk mencoba dan mendorong album lain dari kami secepat mungkin, tidak masuk akal. 26. Dan selamat menikmati.